Memang fokus di tiga gerakan, tapi sebelum nanti Kobe meniksa kami bertiga Kita akan hadirkan informasi berikut ini Memang masih ada hubungannya sama Orlando Bloom ya Jadi Orlando Bloom ini pasti kalau bisa kita lihat acting skillnya udah luar biasa gitu Tapi ternyata, tau gak anda bahwa Orlando Bloom itu pernah main di film-film yang ternyata gagal? Tahu aja filmnya, yuk The city like men in America has come to a rough moment in its history Salah satu film Bloom yang kurang laris di pasaran adalah Main Street yang dirilis pada tahun 2010 lalu Di film ini, Bloom berperan sebagai seorang polisi bernama Harris Parker Film drama garapan sutradara John Doyle ini bercerita tentang beberapa penduduk di California Yang kehidupannya diubah oleh kedatangan orang asing Film ini menuai banyak kritik karena dianggap penggarapannya kurang maksimal Berdasarkan IMDB, film Main Street hanya mendapat rating 4,7 saja Berdasarkan data box office, pendapatan film ini hanya 2.560 dolar Amerika Bandingkan dengan film Bloom yang sukses, Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales Yang mendapat 794 juta dolar Amerika Serikat Bukan hanya Main Street, film Bloom lainnya yang kurang bersinar adalah The Good Doctor Di film ini, Bloom berperan sebagai pembaraan utama dengan menjadi seorang dokter muda yang ambisius Bernama Dr. Martin E. Black Di film The Good Doctor, Bloom menjadi peran yang sombong dan penuh ego Film ini pun hanya mendapat rating 5,5 Film ini hanya mendapatkan 5.206 dolar Amerika Serikat berdasarkan data box office